turun tiap malam saya durannya sebentar-sebentar Allah turun tiap malam tuh kamu itu sering mencret ketemu saya jangan sok-sokan sebentar sebentar Oh gini deh Wafi ya setelahnya bagaimana kalau hari Minggu hari Minggu jam 8 kita debat di Zoom saya bawa data saya Anda bawa data Anda mengenai manuskrip Oke enggak papa dan saya Aduh kamu sering mencet 8 malam hari Minggu ya gimana kalau kita sekarang sudah satu gimana sekarang aja yuk gimana ya ada timer ada ada timer ada apa namanya ini asyiknya makasih terimakasih 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 ya aku malas Oh ya silahkan makhluknya seperti ya makhluk ya seperti ya buka disitu biar saya baca pada anda buka disitu saya pengen tahu kalian kalian 15 lima nomor yang ada bagi abad coba baca vulgata adanya dia ke tempat aku gata coba buka Anda tahu enggak vulgat itu yang mana jangan-jangan enggak tahu lagi deh jangan tahu yang kalian tidak tahu silahkan buka coba saya pengen tahu kalian tahu vulgata itu apa sih sebenarnya coba Oh gini kita tidak malah nanya balik setengahin teman-teman biasa dari tadi udah dijawab muter-muter teman-teman saya mau nanya balik teman-teman setengahin muter-muter lah sudah dijawab Iya sebenarnya ini ini emang emang jurusi wafi wafi katanya saya jawab tuh mulutnya mengenai ibn Tamiya lalu turun-turun tiap malam saya durannya sebentar sebentar Allah turun tiap malam tuh kamu itu sering mencret ketemu saya jangan sok-sok-sok sebenarnya sebentar sebentar Oh gini deh wafi ya setelahnya bagaimana kalau hari minggu hari minggu jam 8 kita debat di Zoom saya bawa data saya anda bawa data Anda mengenai manuskrip Oke enggak papa dan saya aduh kamu sering mencret 8 malam hari minggu ya jam 8 malam hari minggu di Zoom ya saya bawa hadis-minggu aja kodiduh tetap aja di tiktok kan anda cuman modal ngeceh kalau di Jumt enggak bisa juga ada apa-apa aja ya nggak ada bagus kalau ada mau bersumpah Anda mau bersumpah demi Allah anda bahwa anda akan hadir di Jumt 8 malam ngupain di Zoom tiktok aja jika ada yang mau mereka kalau di Zoom heran aku di Jumt data kita main data kita perlihatkan data ya Iya kalau ayo ayo judulnya hari minggu jam 8 malam ya temanya ya kredit konteks ya Oke semua critical Anda bawa ya iya akan saya hajar Anda dengan hadis-hadis haissa dan hapsah ya Iya bawa semuanya hari minggu-hari minggu anda mau bersumpah dengan demi Allah anda bersumpah untuk ngelawan kamu Duran saya 24 jasa belajar bisa lawan kamu 24 eh kamu itu lho cuman aja aku saya kemampuan kamu tuh cuma nggak baca terjemahan santailah lho kamu juga baca terjemahan kalau lagi-lho anda tidak baca terjemahan sejak kapan alih-alih disitu biar saya baca hari minggu ya hari minggu ya dan belakangnya tampilkan saya pengen tahu kalian tahu bugata enggak tampilkan disitu siapa wangi minggu-minggu jam berapa yang anda mahasiswa saya baca malam saya dengan wafia bismaranya baca anda dengan hadis anda anda teman menolak semua hadis-hadis anda ya percaya Oke 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 nanti aku 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 nanti hari minggu jam 8 malam di Jum ya saya pengen lihat nyali anda apakah sebesar cuma lawannya so so anggap ya ya surah 93 ayat 3 Anda belum jawab surah 93 ayat 3 Anda belum jawab surah 92 ayat 3 Anda pun jawab lalu ada ayat yang dimakan dua anda juga kemarin waktu saya saya tanyakan satu kritikal te kamu bingung kan dijawab satu rum enggak ada yang bisa itu yang mana silahkan ya saya dikeroyok lima orang Kristen ya saya dikeroyok lima orang Dura enggak bisa jawab sejak apa ya udah biar dia senang hilang aja dia menang biar dia senang biar dia senang udah 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 jajan lapan malam ya ini kalau kita jawab ke mereka ajak anda ke Zoom saya ajak anda ke Zoom kita buka-buka manuskrip Oke iya ngomongin yang harusnya aku aku lagi kak duran udah nanti aku kasih tahu sama itu nama kita kabur nggak berani datang nggak berani gini berapa dia lanjut ke lagi kedua yang hadir ke Zoom ya yang hadir ke Zoom cuma moderator timer saya kamu gimana oke oke deal boleh boleh jangan orang lain yang lain nonton di YouTube soalnya saya pengalaman lawan soviatul itu itu jadi satu Zoom ngeceh semua udah ya ada sejauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh minggu jam 8 malam mengenai kritikal teks antara Quran ya walaupun cuman tujuh ya kalau bukan dan dia nanya gini bismillah dalam fatihah itu dalam adab syafi'i dan maliki kok beda gitu nanti nanyanya jangan-jangan terlalu kecenaran ayat yang terlalu pede kalau di benar malik bilang itu bukan ayat imam malik bilang itu bukan ayat bukan masalah syir dan jahat bukan masalah syir dan jahat gimana kalau kita sekarang sudah satu gimana sekarang aja yuk gimana ayo ya ada timer ada ada timer ada apa yang namanya ini asyiknya kasih-sih makasih teman timer saya gua banget ya aku malas Oh ya silahkan ya ya berkirias berarti ya yang mau gimana emar ya 3 3 3 5 malik bilang itu ganti ganti gimana ya gimana gini mas betul gini jadi open statement dulu tiga menit tiga menit lalu nggak usah tiga menit tiga menit ya tiga menit tiga menit kemudian menjawab tiga menit sabar menerangkan tiga menit gimana enggak usah teman-teman benar ya gua teman-teman gua temer-benar kurios kurios sebentar hiryos bukan kuriosnya teman-teman tapi kiryos saya bukan takut tapi saya malas untuk membahas mengenai Islam tujuh musaf tidak bisa dijadikan untuk dalil membahas mengenai kritik teks yang ada ribuan manuskrip jadi lebih baik ya kan saya merahulang merahulang ini gua pasang timer iya dosa besok sekarang aja kalau mau nonton saya itu bisa besok saya mau apa yang mau bahas dengan tujuh manusia nanti lain-lain kalau udah masih itu bagaimana bisa dipertanggungjawabkan ribuan ya udah Monique udah ini dulu nih timer nih Duran ayo teman-teman bentar ya benar saya ganti device dulu ya kalian kan nanti mungkin dari setelah profil atau Duran nanti mau buka data di device yang ini enggak bisa membesarkan layar gimana enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak aja dulu lengkapkan terkensi lagi pakai yang lain enggak usah-enggak 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 ini sebentar kok ya doang-enggak ini kamu udah mau menuju nggak pagi dulu ya udah ya udah udah mungkin nggak apa-apa ganti device aja kamu kan harus menuju nggak usah nggak usah nggak udah ganti di pester lo kabur kamu mau pakai apa kalau nggak pakai data saya pakai HPnya istri ini satu ayo enggak enggak maksudnya gini Ustadz Wafi maksudnya nggak bisa membesarkan layar kalau kayak gini iyalah kan gimana kalau cuma cuap-cuap tapi ini kan temanya kritikal teks kamu harus bisa menunjukkan data ketika saya tanyakan manuskripnya kodexnya harus bisa lebih pusing saya dengerinnya ya tim dulu gimana duran cecet gua kan tinggal sebutin hadisnya nomor berapa lu tinggal bukain aja kalau kalau gue ya iya memang tapi gini masalahnya gini kalau saya nanya tentang suatu manuskrip kamu harus tunjukkan manuskripnya bahwa ini bener apa-apa gitu gimana eh gampang awas kalau 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 ditunjukkan gimana nanti gimana ya kalau ditunjukkan ya kalau menunjukkan kata-kata ya Iya kalau kamu tinggal minta sama josep gue tinggal minta bantuan orang kamu sendirilah gimana ini katanya satu lu tinggal sebutin sama si josep gue tinggal sebutin sep tolong bukain lemparan simpelan gua kasih alamatnya Oh gimana bisa dong tuh gimana Mas Muto minta udah udah nggak papa kalau nggak ada datangkat aja udah selesai ini saya Oh no Alfa TH ya kita mulai dari Alfa TH itu ayat atau bukan cc tunggu-tunggu dulu saya pakai satu divasenya lagi tunggu dulu saya menunjukkan data ini soalnya suara Ustadz Wafi agak dibesarin sedikit ini agak kecil nih pakai handset aja Kak Wafi pakai handset biar lebih ini lebih terdengar jelas kalau nggak pakai handset jadi gitu kependam nanti josep yang lain di-mute ya yang lain di-mute kak krius di-mute juga di-mute biar enggak enggak gampang ini gampang ini mana yang atur yang atur kalau waktu timer habis kamu aja jadi saya cuman timer ke-mute Oh kekirin Oke begitu gitu-gitulah kamu yang bisa lihat ini dari tiga menit nih oke 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 ya ya silahkan moderator ini karena kan yang host ya kan oke oke teman-teman mungkin saya turunkan dulu ya Kamina motor apa-apa teman-teman mau setelah di sini atau gimana nih Oh iya jahat-jahat nanda di sini aja dari bentar-bentara turun ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu mau nggak jadi moderator Buyuni mau nggak jadi moderator gimana ini aja moderator host jadi yang di yang ada sini cuma ada host sebagai sekaligus moderator timer kedua narasumber Oh ya udah oke udah putus ya temen-temen ya thank you Buyuni thank you Bang Degas ah bukan aku itu ngomong Mbak Kirios lah aku juga mau Buyuni di sini tim Hore Buyuni ya Buyuni di bawah dulu ya yang lain juga dibawa dulu ya Kak Mina juga ya oke deh oke terima kasih Kak Mina salve nanti nonton aja kan satu nonton aja ya aku eh sorry sorry kekata kebiasaanku oke mana lagi aja oke enak aja nanda oke 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 silahkan Hai aduh tunggu depan dari dulu ya Yesep ya Ruh gua bisa minta tolong tolong bukain lalu ketik Google kis1 titik 1.1 itu khasir oke dulu nih udah dimulai belum sabar dulu terlalu sabar ini buka data dulu jangan di ini pacar ya oke dari itu khasir online ya Iya itu khasir online oke oke di situ dikatakan dengan imam Malik ini mengalami mau mulai apa gimana nih sebentar dulu sabar mulai aja mulai aja ngapain udah mulai udah mulai udah mulai udah 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 belum halo halo Ustadz Wifi udah 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 Hai ah nggak nggak kedengeran Ustadz Wafi nggak kedengeran kayaknya headsetnya bermasalah nih beliau Halo 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 oh ganti device tuh disitu dikatakan ya cuman lo ngomong enggak ada narasumbernya nanti malah enggak dianggapin udah 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 nih dan udah tepas lagi beliau oke oke ya lanjut aja coba tes dulu tes Mike yo kecil-kecil-kecil kecil-kecil tapi kecil loh ini sudah bener loh kecil tapi ya silahkan bangkirnya mungkin kecil apa enggak tuh banget kecil sih soal aku cek pasang pakai handset coba nah nih coba saya pakai handset dulu halo halo Ustaz Wafi udah udah clear belum Ustaz Wafi halo cek 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 masih masih lumayan sih gimana bangkirius sudah kencang belum suaranya lumayan lah lumayan ya yuk oke oke berarti udah oke silahkan iya ada tawuran oke silahkan 3 menit opening statement dulu ya 3 menit 3 menit lalu tanya jawab langsung ya maksimal satu pertanyaan biar terjawab oke berarti 3 menit 3 menit ya berarti 3 sesi 3 menit pembukaan 3 menit 3 menit tanya jawab gitu 3 menit closing statement gitu ya iya jadi 3 menit opening statement 3 menit sama-sama 3 menit terus tanya jawab lalu nanti closing statementnya tanya sama-sama 3 menit begitu oke oke bentar ya aku ini dulu cas laptop dulu bentar sorry 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 oke aku dia ok oke udah oke ya silahkan sudah belum sudah permasalahan terberat di dalam kitab suci sebelah adalah tidak mempunyai manuskrip jadi tidak mempunyai perbanding lalu ada di dalam surah al-fateha ayat 1 gitu dikatakan bismillah perbedaannya sangat mencolok pertentangannya sangat mencolok dimana imam malik imam malik itu tidak mengakui bahwa bismillah itu adalah ayat di dalam al-fateha lalu imam shafi itu mengakui itu adalah ayat di dalam al-fateha kita bisa lihatnya dimana? kita bisa lihatnya di tafsir ibn kasir disitu dinyatakan dengan jelas bukan masalah di zaharkan atau disirkan bukan masalah disitu tetapi masalahnya adalah pengakuan pengakuan ayat kenapa imam malik bisa dengan tegas menyatakan bahwa itu bukan ayat di dalam al-fateha sedangkan imam shafi itu menyatakan itu ayat di dalam al-fateha bukan pula bagian dari surat-surat lainnya disitu jelas ya disini fokusnya gue hamnya imam malik tidak ke imam abu hanifah kenapa bisa dengan tegas imam malik ini menyatakan itu bukan ayat di dalam al-fateha itu soalnya persoalan yang sangat mendasar kenapa ini bicara tentang ayat yang diturunkan yang konon katanya diturunkan oleh jibril kalau memang imam malik yang benar maka imam shafi telah menambahkan ayat tetapi kalau imam malik salah berarti imam malik telah mendustakan ayat oke monggo ya terus kita kan ini bukan opening statement dah langsung bertanya ini wah terserah lah mau opening statement atau apa mau bertanya terserah cukup seperti itu aja oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wassohbihi wa man walah amma ba'd nah disini saya ingin menjawab ya menjawab apa yang disampaikan oleh mas duran mengenai basmalah di dalam suratul fatihah saya mau open cam dulu nah memang ada perbedaan tidak saya pungkiri ada yang mengatakan bahwa basmalah ini termasuk suratul fatihah ada yang tidak ini saya buka di dalam khasyiatus sawi ala tafsiril jala lain diterangkan begini suratul fatihah makiyah sabung ayatin kesepakatan para ulama itu bahwa suratul fatihah adalah tujuh ayat bil basmalah bil basmalah inkanat minha jadi dihitung dari basmalah ketika bismillah dianggap menjadi ayat nanti ayat ketujuhnya wasabiah ayat ketujuhnya adalah sirotul ladhina anamta alihim ila akhiriha wa'illam takun minha fal basmalah ghayrul maudhubih fasabiah ghayrul maudhubih kalau basmalah nanti bukan termasuk suratul fatihah maka ayat ketujuhnya adalah ghayrul maudhubih alihim ila akhiriha memang ada perbedaan nah kenapa ada perbedaan itu yang harus kita fahami di dalam tafsir ibnu kathir rahimahullah ta'ala ini ya tafsir ibnu kathir ya kita busyah tafsir ibnu kathir disini memang diterangkan bahwa ada perbedaan pendapat para ulama sesuai dalam kitab hasiatus sawi ini nah lalu kenapa ada perbedaan apakah ada yang salah salah satunya nah imam malik dan imam syafi'i merujuk kepada hadis yang berbeda ini hadisnya disebutkan disini bisa anda buka di dalam hadis riwayat imam abu dawud saya nyari yang ada terjemahannya biar teman-teman tahu kalau saya bukan ngarang ya anna nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat rasulullah sallat membaca bismillahirrahmanirrahim dan beliau menganggap ini termasuk ayat dan alhamdulillah termasuk ayat yang kedua nah kemudian madham maliki kenapa tidak beliau berdasarkan hadis riwayat imam at-tirmidhi hadisnya berbunyi begini ada sohabat pernah sholat di belakang rasulullah ma'abi bakar serta pernah sholat di belakang abu bakar tidak ada dari mereka yang membaca bismillah tidak ada mereka yang membaca bismillah langsung langsung dari alhamdulillah nah antara imam malik dan imam syafi'i sama-sama benar karena merujuk kepada hadis yang langsung dari rasulullah semua jadi kedua-duanya sama-sama benar tidak ada yang salah referensinya menggunakan hadis yang merupakan sumber utama di dalam al-quran sumber utama di dalam islam setelah al-quran seperti itu ya jelas madhab syafi'i berdasarkan hadis riwayat imam abu dawud tirmidhi oke itu dari madhab maliki oke sudah selesai silahkan dia bilang kan sama-sama hadis tetapi dia tidak jujur gantian loh wafi tidak jujur hadis yang menyatakan ada bismillah itu hadisnya hadis doib hadisnya hadis doib kan gantian sekarang saya nanya kan gimana sih yaudah santai aja kan tadi lu bilang opening opening statement loh kan saya langsung jawab tadi ada usah opening bisa coba anda klik imam imam soalat jamaah tidak baca bismillah batal konsultasi karya ini gimana ini moderator ini kan bertanyanya gini 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 sebenarnya tadi kan opening statement itu kan masing-masing opening statementnya seperti apa silahkan Farag Duran tidak memberikan opening statement langsung bertanya iya kalau misalkan tadi ustad wafi bisa menjelaskan secara singkat why not dilanjutkan dengan pertanyaan jadi 3 menit itu jangan dihabiskan untuk menjawab sebenarnya loh bagi saya pribadi konsepnya mas bukan gitu jadi 3 menit saya menjawab nanti gantian 3 menit saya bertanya beginilah tadi saya bilang gini anda mau sebut itu opening atau anda mau sebut itu pertanyaan saya menganggap tadi itu pertanyaan loh tadi anda bilang loh kok gak opening langsung menjawab langsung pertanyaan saya bilang mau anda anggap itu opening atau pertanyaan itu terserah anda gimana moderator cobalah kasih ketegasan lu gimana ya kedegasan dari saya kalau berdebat kalau berdiskusi kalau memang tidak ada opening statement yang tidak menjadi masalah opening statement itu kan hanya sebagai latar belakang pembukaan seharusnya opening statement itu bukan langsung bertanya dia menjelaskan tentang kitab dia loh saya menjelaskan tentang kitab saya kan itu menurutkan opening itu harus begini-begitu bener ya ini kan gak formal iya oke gini aja gini aja oke gini aja sudah saya jawab masalahnya gini tapi jawaban salah anda sendiri opening yang tiga menit saja tadi di komentar banyak yang bilang ketika ustadz wafi berbicara itu sebenarnya sudah dihitung tapi saya biarkan karena pada saat itu ustadz wafi baru membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah itu tidak dihitung timing bahkan tadi kalau saya mau adil saya protes oh itu gak dimulai timernya itu di komentar ini pun duransi tadi berbicara gak saya mulai gak saya mulai gak saya mulai gak saya mulai ini saja mas Muto gak apa-apa sudah kita ngalah mas Muto gak apa-apa sudah anggap masalahnya juga gini kita kalah ya maksudnya kita kalah satu waktu ini gak apa-apa ngalah iya ustadz wafi maksudnya gini harusnya tiga menit tadi dipakai untuk langsung menjelaskan setengah pas satu menit atau berapa menit gitu baru yang terakhirnya mungkin ustadz wafi bisa menyisipkan pertanyaan di terakhir-terakhir gitu ustadz wafi kalau gini deh gini deh saya tanya sama gini-gini gini simpel sama dua narasumber tiga menit cukup apa enggak kalau enggak kita bikin lima menit gimana biasa sih keserah dua narasumber siapa buat dua narasumber tiga menit cukup tiga menit tiga menit aja tiga menit cukup yaudah yaudah cukup ya yaudah lanjut-lanjut berarti tiga menitnya berarti sekarang untuk duran berarti ya berarti sekarang saya bertanya ya gimana kok kok anda bertanya tektok aja langsung tektok gitulah kok tektok gimana gini-gini gini-gini anda ketika saya bertanya nih kan misalkan ini pertanyaan ini gimana anda menjawab sekaligus anda bisa mirroring kan seperti itu jangan tiktok biar gak gaduh yaudah yaudah gini-gini biar tengah daripada tiga atau lima menit mending empat menit aja yaudah empat menit berarti giliran saya bertanya sekarang ya satu menit berarti sisa satu menit ustaz wafi satu menit untuk bertanya silahkan ditambahkan aja bang siapa bang kirios satu menit bertanya satu menit ya iya karena kan tadi sudah terpakai tiga menit kalian bertanya berarti ini ya berarti menjawab sambil bertanya berarti ya iya silahkan manfaatkan waktu dengan baik silahkan oke sekarang untuk pertanyaan saya pertama setelah saya jawab barusan saya minta ya data ketika LAI dalam markus 16 nomor 8 menyebutkan dua paragraf saya minta data LAI mengambil manuskrip yang mana dan tektus reseptus menggunakan manuskrip yang mana jadi saya fokus kepada LAI yang sudah terlanjur diimani dipegang oleh umat Kristen se-Indonesia sampai ada TB2 ya terjemahan 2 sekarang dan ternyata hasilnya tetap sama dalam markus 16 nomor 8 teks Yunani tertua mana yang menerangkan bahwa markus 16 nomor 8 ada dua paragraf itu pertanyaan saya sekian mas Muto sudah oke ya silahkan bang Ferek Duran menjawab sambil mungkin nanti sambil melanjutkan mengajukan pertanyaan silahkan banggu oke ya bro bisa tolong bukain bro ya ekstis reseptus last 12 first of mark ekstis reseptus last 12 first of mark ya disini dikatakan the earliest clear evident format 11 19 20 20 temer jalan temer jalan ini better jangan dulu karena datanya lebih itu loh tadi saya nampilkan data temer itu ditulis oleh Justin Martyr kemerjalan oleh Jartimo Justin Justin Martyr 160 tahun 160 ya mana 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 datanya mana coba lihat coba coba dilihatkan coba dibaca di dekat berapa tadi di pause dulu Markus 16 nomor 8 Markus 16 nomor 8 ya lai menggunakan dua paragraf itu ngambil dari teks yang mana dari manuskrip atau kedek yang mana bentar-bentar the last 12 versus opma ini kan logger maknya dimana sih ini kan ya ini bukan di pause dulu itu Bang Kiryos ini lagi nyari data Bang Kiryos sebab punya lo gedein oke buka sih lo gedein bro pertanyaannya matuk 16 nomor 8 aku 16 nomor 8 dokter yang saya nah dari tadi ke sorry ya sorry ya teman-teman ya oke oke berjalan nih ya panjangnya itu iya silahkan ya hidup udah 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 kan iya mana mana itu pertama ditulis oleh Justin Martyr tahun 160 ya mana coba itu udah kelihatan itu teksnya itu mana eh mana eh mana eh ini gimana ini moderator jawabannya seperti apa coba dijelasin mana ya Halo kok mana 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 dikatakan baca-baca-baca duran coba baca duran kayaknya the earliest clear evidence for Mark 16 as part of the gospel of the Mark as in chapter blablabla first Apologies of Justin Martyr 660 ya kalau kita lihat di Bible Godway ya Bro tolong lu buka Bible Gateway salah deh ya Bible Godway itu sebenarnya ada ya di Bible Gateway Mark 1608 Mark 16 ayat 8 itu dikatakan some manuscript manuscript have the following and it between verses 8 and 9 and one manuskrip has it after verses 8 berarti apa memang ada manuskrip yang ada angka delam yang ayat delapanya tercantum dan ada juga yang ayat delapanya tidak terjatuh kalau anda mau lihat mana kalau anda mau lihat tentang kritik teks kalau anda mau lihat kritik teks Anda harus lihat di NIV NIV itu bicara tentang kritik teks ya jadi kalau anda bilang tidak ada sangat tidak tidak mungkin gitu loh saya nanya paragraf keduanya bukan nanya ayatnya ada apa enggak lai sudah mengklaim ada dua paragraf paragraf keduanya ada di mana itu loh yang setelah keduanya dari mana gimana sih di tektus reseptus cuma ada satu paragraf coba dibaca aduh gimana sih aduh gimana sih saya nanya paragraf keduanya tektus reseptus cuma menyebutkan satu paragraf lai menyebutkan dua paragraf di teks-teks yang lain ada satu paragraf semua nah paragraf kedua ini dapat dari mana gitu loh kan tadi udah dikasih tahu semua itu ada di dalam Justin Martir nah coba tunjukkan-tunjukkan datanya coba saya sudah habis empat menit ini lah udah habis empat menit kan giliran saya ini tahu nggak pertanyaannya Duran pertanyaannya tahu nggak ini moderator ini pertanyaannya coba moderator buka yang eh Markus 16 8 Alkitab Sabda coba buka coba buka coba buka coba tidak paham nanti saya kasih waktu tambahan 2 menit lagi untuk menjelaskan nggak papalah karena saya rasa ini tadi ada-ada-ada apa butuh buat nyari data Alkitab Sabda 16 8 ya kecil ya iya ini kan Markus 16 8 ini kan Alkitab Sabda ini lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dasyat menimpa mereka mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari Timur ke Barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu nah eh dari kalimat dari kata dengan singkat ya dengan singkat mereka sampaikan itu kan paragraf kedua tuh sampai kata yang kekal itu itu paragraf kedua itu dapat dari kode mana manuskrip mana gitu loh pertama kita lihat tektus tektus aja nyebutin satu itu satu paragraf itu tektusnya itu tektus cuma menyebutkan sampai kata gar ya kata gar Epo Bontogar sampai gar berarti kalau sampai gar berarti kan sampai pun juga karena takut-takut kan begitu nah dengan singkat paragraf keduanya tuh dapat dari mana oke pertama tolong buka Bible Gateway dulu bro biar biar ngerti di orang biar paham enggak enggak punya manuskrip ya kan ke Bible Gateway Oke dosa etrominem laduran iya oke makanya mengapai manusia penerbangan apalagi manusia penerbangan sih ya udah santai punya manusia banyak bantuan oke oke santai santai-santai aku sangat oke eh silahkan disini di footnot ya footnot datatan kaki dikasih waktu dua menit ya ya dikatakan Sam manuskrip have the following ending between verses 8 and 9 dan nyambungisa manuskrip ya Sam manuskrip ya have the following ending between verses 8 and 9 and run itu bahas manuskrip Markus 9-20 nya aduh kenapa itu bahas manuskrip Markus 9-20 nya 16 9-20 yang dibahas itu yang saya tanyakan itu paragraf kedua di satu ayat yang ayat ke-8 kalau itu saat kamu buka itu menjelaskan Markus 16 8-20 itu terangannya nggak nyambung ayat-ayat di dalam Alkitab itu berbeda-beda saya kasih tahu ya ayat itu nggak jadi patokan saya kasih tahu yang menemukan nanya ayat itu jadi patokan saya nanya ngambil dari manuskrip mana itu loh tunjukkan manuskripnya di dalam Alkitab tulisan awal-awal itu tidak menggunakan ayat tidak menggunakan pasal tidak tidak menggunakan karykot itu harus saya tahu dua itu ada dimana ada di manuskrip mana sekarang Coba Markus 16 nomor 8 di paragraf mana itu paragraf keduanya itu dari manuskrip mana coba tunjukkan sekarang manuskripnya 16 ya Hai bentar Markus 16 komentarnya aktifin aja santai ini nggak papa komentar aktifin aja kan ini room saya nggak usah ngatur room saya saya sengaja matikan komentar biar saya juga nggak pusing baca komentar karena ketutupan juga layarnya diabaikan aja fokus sama di sini nggak usah baca komentar kamu bisa mengomentari kamu kamu bisa bilang kayak gitu Bang kurios saya kan open kamera nih nih ya coba saya menyalakan komentar nih Hai ya ini kalau komentar begini ini layar saya ketutupan gitu loh kamen kameranya juga ketutupan jadi orang nggak fokus gitu Hai itu Hai soalnya dalam tektus reseptus dalam kode-kode yang Yunani yang lain hanya tertulis sampai Auden Apen F Hobontogar paragraf keduanya ada-ada tuh nah lai dapat dari mana tuh gitu sini-gini coba coba lihat di Bible Gateway ya sekali lagi nih Bible Gateway dikasih tahu ya Bible Gateway kasih tahu sama manuskrip have the following ending between verses 8 and 9 aduh nyambungan beberapa manuskrip mempunyai istilahnya ending itu kayak aduh penutup lah penutup antara 8 dan 9 tetapi di manuskrip yang lain itu memang tidak ditemukan nggak nyambung nggak nyambung saya ada nanya en9 saya ada nanya en9 yang saya tanyakan eh disana ada dua paragraf itu manuskrip mana yang lai ambil gitu loh sampai seharusnya tunjukkan ini lu lai ikut ini katanya lai ikut tektus reseptus perjanjian barunya lho ternyata udah sama sama tektus siapa bilang kelai ikut tektus reseptus yang bilang siapa loh kalau nggak ikut tektus reseptus kenapa digara alkitab sabda dan lain sebagainya itu selalu menyertakan tektus reseptus ini kebanyakan yang dikembil oleh LAI sekarang saya tanya LAI mengikuti UBS ya jawab aja LAI menggunakan UBS United Bible Society ya tunjukkan LAI menggunakan United Bible Society ya yang mana itu mengikuti daripada NIV ya coba tunjukkan sekarang 116 nomor 8 di Bible Society seperti itu coba tunjukkan ada enggak tuh paragraf berduanya coba Hai coba duran tunjukkan duran Hai iya Oke ini sebenarnya Coba kita lihat di Patikanus ya ada satu lawan dua apa dua lawan satu satu ini ingat biarin dulu patikannya Mas Joseph diam aja nunggu apa instruksi dari duran gitu loh Oh oke oke bos ikuti narasi dari narasumber aja santai aja Iya dan cuma bantu duran doang coba kita lihat di kodex Vatikanus ya oke Vatikanus sekarang mainkan kode fakir Vatikanus ya marcus 18 eh marcus marcus 16-16 nomor 8 coba oke sebentar ya Hai mau jalan air tidak menggunakan teks reseptus ya jadi anda salah-salah besar wafi sangat salah salah-salah bapak bukan sekarang buktikan kalau kamu memang benar buktikan sekarang ada enggak loh pasti dong Oh bentar-bentar websitenya tuh apa ya bentar kasih tahu duran-durannya kodex-kodex Vatikanus mak 16-8 gitu aja bro ini nggak usah pakai timer lagi ya yang penting tertip aja tidak mungkin terjawab itu Oke mana-mana Vatikanusnya sumber primernya lah mana kita baca bersama-sama Sumber primernya kodex-nya bener-bener manuskripnya coba mana Vatikanus coba buka duran-durannya Buka Vatikanusnya Vatikanusnya yang beneran Vatikanus bu itu kan itu kan tulisan tanu orang-orang di Google maksudnya cari di Google manuskrip Vatikanusnya coba buka sekarang kita buka coba Coba kamu sekarang baca gimana Markus 16-nya itu coba buruk iya iya kodex Vatikanusnya josep yang anu yang berbentuk manuskripnya coba buka kodex nih judulnya ini bro ya kodex Vatikanus and the ending of Mark iya ini dengan itu kan iya manuskripnya kasih lihat di fotonya bro ada fotonya kasih lihat dia fotonya itu iya coba baca duran yang dimana itu Markus 16 nomor 8 nya sih saya buka dulu juga ini ya ntar juga saya coba duran yang mana itu yang Markus 16 nomor 8 duran jadi situ keterangan udah ada mana-mana coba baca ini saya buka juga ini coba enggak baca some of the earliest manuscript do not include 16 9-20 yang dibahas bukan 9-20 dengan Astagfirullah Anda tahu kan saya udah bahas ayat berbeda ayat berbeda di ayat ke-8 ayat berbeda ayat berbeda cuman Anda lihat konteksnya Allah Allah ini gimana siduran ini kalau masalah 9-20 nya itu sudah saya pelajari itu bukan itu yang saya tanyakan itu lai menulis Markus 16 nomor 8 menggunakan dua paragraf Oke gitu loh paragraf kedua ini saya lihat di Sinai tikus gak ada baca bawahnya kodex-kodex yang lain-lain enggak ada tanah adanya gimana adanya dimana parenting manuskrip negeri Adar tuh manuskrip in which markseg so pete 16-18 artynader Story kodex-katikanus produce C325 Adar baca-ada enggak bro yang bunda ada tuh manusia hampir with smarts desktop pada vaticanus kodex Sinaiticus are the oldest and the second oldest greek manuskrip of Max 16 ya pasti bisa manuskrip anak the iris evident for training to the ending of work just the earliest manuskrip di highlight bro di highlight biar dia bisa baca bahaya ya aduh bro bro yang saya tanyakan apa sih bro saya minta lai itu dapat dari mana kodexnya atau manuskripnya kamu tampilkan video di kodex ini ada dimana bisa baca enggak Anda bisa baca Coba anda bacain saya bahasa Inggrisnya kalau yang ditanyain ini gimana semuanya ini ini maunya diterjemah gimana ya enggak gini simple pertanyaannya host direkkan ada dua paragraf suho enggak mampus 168 nahnya paragraf ya ini sudah terjemahkan makanya ini bisa terjemahkan nih di word ini saya terjemahkan nih stresi besarnya dulu bukan data dari kamu bukan dari Duran ini saya sudah tadi saya kok ih bisa terjemahkan loh Ustadz Wafi ya Coba-coba di Anu apa namanya itu ditunjukkan dapat manuskrip mana pada keduaan itu nih biar the other two manuskrip in which mark X top at 16 tanda titik 28 are another story kodex Vaticanus produce C325 and kodex Sinaiticus produce C350 are the oldest and the second oldest Greek manuskrip of Max 16 Hai pasih Mas moto mana ini Mas moto timernya Mas moto turun ya enggak request lagi ini maksudnya gini loh Ustadz ini tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu terjemahannya tuh nih bahasa Indonesia nih Ustadz Hai nih ya ini paragraf kedua Ustadz ini dari website yang terjemahkan tadi saya terjemahkan ini Hai mana-mana mana ini mana-mana pada kedua-duanya ini coba baca di lai-nya coba baca sama enggak tuh enggak sama coba baca di lainnya itu jangan selakan harapan anjau baik beli dulu tunggu dulu sama kok kan harapan mana-mana yang enggak sama mana coba baca mereka keluar dan lari dari apa itu kubur itu tuh itu pada ketama itu saya nanya paragraf keduanya dengan singkat dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu mana kata-kata dengan singkat ini mana paragraf kedua kan diawali kata-kata dengan singkat nih mana dengan singkat itu coba lihat dulu di lainnya coba dibaca dulu tuh paragraf keduanya akan berbunyi gini dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada petrus itu mana kalimat itu mana baca di ayat 9 dong Bible gateway yang saya tanyakan itu ayat delapannya ngapain kesembilan ini Anda tahu enggak mana kalimat dengan singkat ini dalam Alkitab itu saling saling tidak sama Anda tahu nggak antara KJV sama Elisa tidak tidak sama aduh jangan jangan berkelit jangan berkelit kalau kamu tunjukkan sekarang Markus 16 nomor 8 ada dua manuskrip lai meyakini hal itu ada dan dipegang semua kekeristenan yang percaya kepada lai di Indonesia dapat dari mana manuskripnya itu yang paragraf nomor dua itu lai menggunakan UBS UBS itu lebih condong kepada NIV di enak sekarang putihkan buka UBS nya coba sekarang buka UBS nya United Babel City coba buka buka sekarang ada enggak paragraf kedua itu coba buka United Babel City coba buka sekarang UBS coba buka ada enggak itu eh itu Mas Moto sudah anu Mas Moto sudah minta request guna ikan Mas Joseph coba nah ayo ayo Duran yang lu pertanyakan yang mana sih yang mereka ketakutan gini Duran ini lho di LAI kan tertulis begini gini Duran ya di LAI kan nulisnya begini nih Markus 16 nomor 8 ya lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dasyat menimpa mereka mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut Wess satu paragraf itu paragraf kedua di ayat ke-8 juga dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya nah paragraf keduanya ini manuskrip mana Duran kok tektus cuma sampai gar berarti sampai takut tektus itu kemudian kalau memang UBE tektus condong ke UBS UBS berarti UBS sama cuma satu paragraf lah LAI dapat dari mana ini yang dua paragraf keduanya trembling and bewildered the woman went out and fled from the tomb they said nothing to anyone because they were afraid mereka takut nah sekarang yang lu pertanyakan adalah dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya nah itu paragraf keduanya itu dapat dari manuskrip mana coba tunjukkan itu ada nggak manuskripnya itu coba itu ayo ada nggak itu yang paragraf kedua itu sekian lama itu baru satu pertanyaan ya Anda belum tahu pertanyaan saya selanjutnya saya bantu Duran saya bantu Duran biar-biar kita apa oke kita lihat yang yang Vane Patikanus ya yang tadi nggak ada Duran Patikanus Inaitikus itu nggak ada Duran percuma nah ini kan ini biar bantu Duran buat ini ya ini kan United Bible Society ya kau seizin besarnya bisa nggak United Bible Society ya kan ya United Bible Society Markus 16 nomor 8 trembling and bewildered the woman went out and fled from the tomb they said nothing to anyone because because they were afraid ayo nggak ada juga kan ayo sekarang di mana Duran yang dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu di mana manuskripnya Duran ini gue lagi baca Vatikanus dulu sabar nggak ada kalau nggak percaya cari di Sinaitikus nggak ada Tektus nggak ada UBS nggak ada ayo PR sampai hari kiamat itu Duran oke gue jadiin PR ya gue jadi PR yang ini sampai hari kiamat itu ya de-trendnya oke ya gue jadiin PR nah sekarang gue yang nanya dong ya sekarang pakai timer lagi sudah ya timer timer iyalah saya cukup 3 menit aja lah gimana sih balik lagi kalau Alfa TH Alfa TH dulu nanti kalau di Jumbo aduh bentar 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 4 menit ya bentar ya bentar sebentar 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 Duran ya oke tadi apa perjanjiannya Mas Muto kalau gak dijawab diapakan Mas Muto perjanjian di awal loh gue bilang jadi PR enggak saya cuma nanya Mas Muto dan nanya ke kamu Duran perjanjiannya tadi di awal kalau gak bisa dijawab apa Mas Muto apa Mas Muto tadi perjanjiannya kalau gak bisa dijawab dikat dikatkan ya oh iya kok takut kok takut enggak takut kalau takut bilang perjanjian perjanjiannya di awal itu gue jadi perjanjian sekarang ya Alfa TH lanjut Alfa TH oke ayo kita lihat di Sahih Muslim 605 ya Sahih Muslim 605 disitu dikatakan Rasul Abu Bakar Umar dan Usman lalu aku belum pernah mendengar salah seorang dari mereka membaca Bismillah ini gue timer ya start ya Duran yuk Sohey Muslim berapa Mas Duran 905 905 605 605 605 saya buka juga ya muslim 605 ini gue start apa siapa sih waktu siapa sekarang waktunya Mas Duran bertanya bertanya Mas Duran ini 4 menit ya silahkan bangga Mas Duran mainkan ya Sahih Muslim 605 itu dikatakan tidak membaca Bismillah aku tidak mendengar lalu syafi'i dapat dari mana karena hadisnya hadis doib yang sampai yang sampai ambil itu adalah hadis-hadis doib ya hadis doib bisa buktikan gak itu bahwa itu hadis doib bisa buktikan gue bisa buktikan itu adalah hadis doib bro bro josep yuk imam shalat tidak mengucapkan basmala itu dari konsultasi syariah bentar ya udah bilang ya nanti gue jalanin lagi timernya ya oke di paskrin aja dulu ya ya sadar atau di tirmisi 228 tirmisi 228 tirmisi 228 dikatakan ya nabi membuka shalatnya dengan membaca bismillah abu isha berkata hadis ini sanatnya tidak kuat ya lalu kita lihat lalu kita lihat konsultasi syariah konsultasi syariah ya imam shalat tidak membaca bismillah itu dikatakan semua dalil yang mengatakan bismillah itu sanatnya tidak kuat hadisnya hadis 2 ya ya terus coba dibuka mana itu coba dibaca 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 masuk di sini ini sebentar saya pause dulu bos dibikin yang besar kayak tadi satu aja Biar bisa kebaca Konsultasi syariah Hukum imam mengeraskan atau melirikan basmala ketika sholat jamaah Dia nanya nih Ustadz kenapa ketika sholat bernyamaah Saat membaca surat tidak pakai bismillah Jawabannya kan Membaca bismillah secara syariah yang disebutkan oleh imam mahmad Sedangkan menurut ya Menurut imam masyarakat Membaca bismillah secara jahat ya Ibnu kudamah menyebutkan blablabla Belum Ibnu kudamah ya Oke Kudamah itu hambali memang Lanjut Disini ada lagi nih Disini ada Adit kudsi Adit kudsi itu tidak dimulai dengan bismillah Tetapi alhamdulillah Terus Kedohifannya mana Kedohifannya apa Alasan kedohifannya itu apa Ini Alasan kedohifannya Bukan Klaim doif apa Nggaknya Mengklaim itu doif Itu alasan kedohifannya apa Kan ada Dan seluruh hadis yang mengabarkan tentang zahar adalah hadis doib Iya Adit doib Kedohifannya apa Disana Dan sanat membaca pelan-pelan adalah sanat Membaca secara pelan adalah sanat yang saya tanpa ada perselisan di dalamnya Maka hal itu menunjukkan lemahnya perawi bacaan zahar Itu hadisnya hadis doib semua ya Klaim kedohifannya itu apa Sanatnya Iya Iya iyalah namanya doif ya masalah sanat Maksudnya itu Kenapa dalam sanatnya Apakah ada orang yang bernama ini Orang ini ternyata pelupa meriwayatkan gitu loh maksudnya Kan kalau mengklaim itu doib harus tahu Gitu loh Kenapa kok bisa dikatakan doib kan gitu Bentar ya Menurut Anda gimana Coba kasih tahu Kenapa Cek Loh gimana sih Kamu yang bertanya kamu harus bawa Gitu Ketengbar ini tektakan santai aja Disitu dikatakan hadisnya hadis doib Sanatnya lemah Kan Anda bertanya nih Sanatnya lemah yang mana Betul kan Nah Bukan sanatnya yang lemah yang mana Maksudnya itu Klaim doib dalam data yang Anda bawa itu juga harus sertakan Jangan cuma Klaim-klaim aja ini doib ini sohe Tapi Klaimnya gak disertakan Loh Itu konsultasi sehari ya Salah Loh bukan masalah konsultasi Sampai juga harus punya data penguat mas duran Bahwa hadis ini dikatakan doib Alasannya ABC Begitu seharusnya Kenapa kalau dikatakan doib Anu itu Klaimnya orang-orang yang mengatakan itu doib itu apa gitu loh Sunan Tirmizi 228 Sunan Tirmizi 228 Ya Ibnu Abbas Ia berkata Nabi membuka solatnya dengan membaca bismillah Yang maha pengasih lagi maha pemurah Abu Isha berkata Hadis ini sanatnya tidak kuat Beberapa sahabat nabi berpendapat dengan hadis ini Di antara mereka adalah Abu Hurairah Ibnu Umar Ibnu Abbas Dan Ibnu Jubair Juga orang-orang setelah mereka dari kalangan tabbiin Mereka berpendapat dengan mengeraskan bacaan bismillah Ini adalah pendapat syafi'i Ismail bin Hamad Namanya adalah Ibnu Abu Sulaiman Sedangkan Abu Khalid disebut dengan Abu Khalid Al-Walibi Dan namanya adalah Umus Dia adalah orang Kufah Abu Isha berkata Enggak Lu kalau mau nanya Kenapa enggak kuat Lu tanya ke Abu Isha Abu Isha berkata Hadis ini sanatnya tidak kuat Abu Isha berkata Hadis ini sanatnya tidak kuat Tirmizi 228 Di Sunan Tirmizi 228 Abu Isha berkata Hadis ini sanatnya tidak kuat Kalau lu nanya gue Sanatnya kenapa enggak kuat Silahkan tanya ke Abu Isha Jangan tanya ke gue Gitu loh Sampai yang bawa cukup Hormat saya yang suruh nyari Parah orangnya Loh Kan ada yang nanya Anda kan yang nanya balik Bener gak Gue disini dikasih tau nih Gue dikasih tau sama Abu Isha Abu Isha bilang nih Hadis ini sanatnya tidak kuat Nah kan gue enggak pernah ketemu Abu Isha Silahkan ngobrol sama Abu Isha Atau kalau perlu Lu sumpah serapah Abu Isha Berani sumpah serapah Ke Abu Isha Berani gak Lanjutlah 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 lanjut dulu Yuk Yaudah Nih Saya Saya bisa gak dibesarin Ya Al-Basmalah Lada'il kurra' wal fuqoha' wal muhadithin Wa ulama'u addil'ay Basmalah Menurut para kurra' Para kurra' ini para ahli Qur'an Kira'at Qur'an Wal fuqoha' para ahli fikir Wal muhadithin para ahli hadis Dan ulama' sekarang Langsung Kenapa kok beriktilaf Ini kan dijelaskan nih Madhab Hanbali gimana Madhab Hanafi gimana ini Di dalam Al-Quran Dan beliau berpendapat Bahwa kalau solat jahar Seperti solat maghrib, isya' dan subuh Bismillahnya dibaca keras Dan kalau solat bukan jahar Seperti solat asar dan duhur Dibaca pelan Nah Sebab perbedaan para ulama' di atas Apakah basmalah termasuk ayat fatihah Wa min kulli suaril Qur'an Dari setiap surah Al-Quran Amlah Atau tidak Nah disini dijelaskan Dalilu syafi'i Dalil imam syafi'i Istadallah berdalil Asyafi'iyatu imam syafi'i Ala annal basmalah Bahwa basmalah Ayatun Min al-fatihah Wagwirihah Termasuk ayat dari suratul fatihah Dan selain fatihah Masuk kepada ayat Dibaca keras Kalau dalam solat isya Maghrib dan subuh Di ahadith minha Nah Hadisnya banyak sekali Contoh Hadithu ummi salamah Radiyallahu anha Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Koro'afi'i solat Hadis dari jalur ummi salamah Bahwa Rasulullah membaca ketika solat Bismillahirrahmanirrahim Wa'addaha ayat Dan menganggap bismillah ini adalah ayat Wafiriwayatin Kanayak to'ung kiro'atahu Ayatan-ayatan Ada satu riwayat Yang dipotong Kiro'ahnya Ayat per ayat Yaitu tetap dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim Jadi termasuk ayat nih Akhrojahu yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Dawud Watirmidhi Walbayhaki Waddarukutni Wa Ahmad Walhakim Wa Ibnu Khuzaimah Wagwiruhum Banyak sekali ya Ulama yang meriwayatkan Undur Tashihuhu wa takhrijuhu Lashaykh al-Albani Fi irwa'il ghelil Dan ini disohihkan Hadis ini dianggap sohih Oleh siapa? Syekh al-Albani Di dalam kitabnya Irwa'ul ghelil Nih Kemudian Wa'adda al-basmalah ayah Wa koto'ah Amma ba'daha La ya'lamu illa minal jahribiha Oh ini sudah dalil anu ya Dalil baca keras Atau tidak kerasnya Ini bukan dalil basmalah Termasuk ayat Kalau dalil basmalah Termasuk ayat Ini nih Ayat ini Hadis dari Umi Salamah Bahwa Rasulullah Membaca bismillah Dan menganggapnya Itu sebagai ayat Hadis ini diriwayatkan Satu Imam Abu Dawud Tirmidhi Bayhaki Darukutni Ahmad Hakim Ibnu Khuzaimah Dan selainnya Dan ini disohihkan Oleh Albani Dalam kitab Irwa'ul ghelil Sudah ya Dari sini Saya kasih pertanyaan lagi Sama Mas Duran Saya kasih pertanyaan lagi Nah Menurut Mas Duran Kan tadi sudah dapat PR nih Satu Sekarang pertanyaan saya Yang kedua Mas Duran Pertanyaan saya kedua ini Mengenai Seh Bentar Bentar ya Mengenai Coba Ini kalau saya buka Di Sabda ya Markus 7 Nomor 16 Ini kayaknya Gue yang nanya Itu di Itu di KM ya Markus 7 Nomor 16 Ini kayaknya gue yang nanya Sebagai Ayat Bukan ayat asli Bukan ayat asli Di Votnut Jarusalim Markus 7 Nomor 16 Itu bukan ayat asli Dalam Taksiran Jarusalim Sekarang saya minta Kepada Anda Sebenarnya Ayat asli Atau tidak Dan jelaskan Ini yang benar Yang asli Atau tidak Dan jelaskan Begitu Mas Duran Coba Oke Tadi Waktu Wafi nanya Gue menjawab Terus Sekarang tiba-tiba Dia menjawab Hanya salah sekali Lalu dia Tidak menjawab Ya Oke Masalahnya Gini Masalahnya Begini loh Wafi Masalahnya Gue pegang Hadith Qudsi Orang Islam Percaya Hadith Qudsi Itu Kedudukannya Lebih tinggi Dari banding Hadith-hadith yang lain Sahih Muslim 598 Ya Berus Sahih Muslim 598 Kan saya sudah jelaskan Oh Anda menjelaskan Saya diemin Kan saya akan mengkontrol Penjelasan Anda Ya Tapi jawab juga ya Pertanyaan saya Allah berfirman Aku membagi sholat Antara aku Dengan hambaku Dan hambaku Mendapatkan sesuatu Yang diminta Apabila seorang hamba Berkata Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Ini hadith Qudsi Hadith Qudsi Itu tidak ada Kata Bismillah Kalau Anda bilang Tadi kan Anda bilang nih Albani menganggap Sohi Itu kan Anggapan Albani Kalau Albani Itu benar Berarti Imam Malik Tidak benar dong Berarti Imam Malik Ini salah Karena Imam Malik Imam Malik Tidak mengakui Itu adalah Ayat di dalam Quran Berarti Anda berani Tidak menyatakan Imam Malik Itu salah Anda berani Tidak menyatakan Imam Malik Itu salah Tidak 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 Yang tercantum Di dalam konsultasi Sariah yang tadi Hadith Qudsi Menyatakan Di sahih muslim 598 Tidak ada Kata Bismillah Allah Anda Berfirman Langsung kepada Alhamdulillah Kalau memang Imam Malik Itu Tidak melihat Daripada Dalil-dalil Dia melihatnya Dari mana Imam Malik Dengan tegas Menyatakan Itu bukan Ayat di dalam Quran Apa Anda berani Menyalahkan Imam Malik Anda berani Tidak menyalahkan Imam Malik Anda berani Menyebut Imam Malik Sesat Karena itu Karena dia bilang Itu bukan Ayat Silahkan Terus Sambil jawab Sambil jawab Pertanyaan saya Saya menjawab Sebelah Giliran Anda Bertanya Ini giliran Saya bertanya Ini giliran Saya bertanya Ini giliran Saya bertanya Anda tadi Nanya-nanya Terus saja Saya diemin Mana jawaban Jangan jadi Banci Dengan jadi Banci Anda dari tadi Nanya-nanya Saya Saya diemin Terus Kesepakatan Di awal Itu Menjawab Anda Apakah Imam Malik Itu bersalah Atau tidak Mas Joseph Betul Imam Malik Bila Itu Tidak Kesepakatannya Imam Malik Cina Tiger Namanya Imam Malik Bila Bukan Ayat Imam Malik Bila Bukan Ayat Imam Malik Bila Itu Bukan Ayat Imam Malik Bila Itu Ayat Adik Kutsi orang ini tidak ada kata bismillah hadith kursi menyatakan tidak ada kata bismillah hadith kursi menyatakan tidak ada kata bismillah tetapi kenapa Imam CPI bilang itu adalah ayat hadith kursi menyatakan itu bukan ayat hadith kursi hadith kursi loh tadi aja gue tanya berapa menit gue tadi berapa menit-benit kamu itu dulu nyeternya cer gue gue diemin masa sekarang gue kontrol lu lu gak mau hadith kursi hadith kursi bilang hadith kursi bilang hadith kursi bilang tidak ada kata bismillah ya apa Imam Malik salah apakah Imam Malik bersalah menyatakan itu bukan ayat bro kesepakatan di aws apakah Imam Malik bersalah menyatakan itu bukan ayat di dalam Al-Matea iya apakah Imam Malik bersalah itu bukan ayat ini bukan masalah disiirkan atau dijaharkan ini bukan masalah disiirkan atau dijaharkan Ini masalah Itu ayat tertubukan dalam Al-Fatihah Itu ayat tertubukan dalam Al-Fatihah Imam Malik bersalah atau tidak? Imam Malik bersalah atau tidak? Iya Duran Iya Duran Saya jelaskan ya Duran Gini Duran Gini Ini kesalahpahaman Duran dalam memahami hadis Dengan kondisi Imam Malik dan Imam Syafiq Imam Malik menyatakan itu Saya jelaskan dulu Duran Ima Malik itu menyatakan itu bukan ayat Oh menjawab juga ini Iya Lu jangan bilang kesalahan gue atau bukan Ima Malik menyatakan itu bukan ayat Ima Malik menyatakan itu bukan ayat Silahkan Anda jawab Iya saya Saya jelaskan jangan dipotong Dur Dasar Iya Iya Nih Kesalahpahaman Anda dalam bertanya itu begini Saya jelaskan ini Ima Malik dengan jelas menyatakan itu bukan ayat Jangan Kamu bertanya butuh dijawab Iya Jangan bawa-bawa saya Cukup Anda bilang Kalau saya dipotong saya turun ya Satu kali lagi Kalau saya dipotong saya turun Ini waktu saya menjawab Saya tidak membawa-bawa Duran Cukup Anda bilang Ima Malik salah apa enggak Cukup itu aja Iya Tapi pertanyaan kamu itu bagaikan Duran yang bosok gitu loh Makanya Iya Ima Malik salah apa enggak Itu aja Iya saya jelaskan dulu Kamu nanya ini salah Pertanyaan kamu ini salah Makanya saya luruskan dulu Gini loh Lalu baru saya jawab Gitu Gini Duran Duran Berdasarkan hadis Imam Muslim nih Ya Dikaitkan sama Imam Shafi'i Aduh Kenapa ini sih Hoss Kenapa hoss Aduh kenapa hossnya ini Hoss Nah gini Mas Duran Kamu Menggunakan Hadis Sohai Muslim Kamu kaitkan Madhab Shafi'i Imam Shafi'i Dengan Imam Malik Ini sebenarnya Sudah ada klok Pertanyaan kamu salah Gitu loh Kenapa saya katakan salah Gak kondusif ini Gak kondusif Gimana Ngomong-ngomong itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!